Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bang Jai di Yunaseya Jiwa kali ini Bang Jai akan membahas tentang kasus yang sedang viral percintaan antara Suripah dan Ali yang berasal dari India dimana Ali ini ditolak lamarannya oleh calon mertua tentu bahasan Bang Jai tidak terkait dengan perjalanan cinta mereka tetapi lebih kepada sebenarnya Suripah ini memang ada masalah kesehatan jiwa atau tidak nah tentu kita harus mengingat bahwa orang yang sehat jiwa tentu ada ciri-cirinya ciri-cirinya ya tentu satu merasa sehat dan merasa baik-baik saja tentu ketika kita mengalami situasi sulit tiba-tiba ada orang yang mau melamar ataupun ada orang yang mau mengunjungi kemudian bermaksud baik seharusnya kalau dia merasa sehat tentu punya pikiran yang positif pikiran yang baik saya kan dulu itu waktu awal-awal dia kalau dia kayak udah saya udah balas komunikasi sama dia saya tuh kayak saya tuh berusaha menghindar gitu saya gak pegang HP gitu saya gak mau pegang HP saya sengaja gak aktifin kota aktifin data internet pun saya supaya supaya dia gak dia gak cek saya tapi dia tuh selalu ngacem-ngacem gitu kak terus alasannya saya gak punya kota karena kan gak mungkin saya pakai uang orang tua saya buat kebutuhan dia kan dia yang butuh sama saya seperti orang yang manipulatif gak mungkin saya pakai uang orang tua saya jadi dia kirim uang ke saya saya terima saya beli kota buat komunikasi sama dia berharap orang lain ibah padanya ditambah lagi cenderung pelayung victim terasa sebagai korban seolah-olah alih ini salah dan memaksa dengan ancaman-ancaman tentu kita gak pernah tahu yang sebenarnya tapi sebenarnya mau diancam mau bagaimana ya kalau gak ngelateni ya gak bakalan sampai berlangsung lama apalagi hubungan itu berlangsung secara media sosial bukan bertemu langsung dan jaraknya itu jauh di Arab dan di Indonesia tentu sangat mudah sebenarnya bagi suripah ini untuk bisa memutus hubungan dan tidak kontak lagi tapi kenyataannya kan masih bisa ya kalau dilihat dari situ saja sebenarnya dia juga butuh perhatian butuh kebahagiaan yang ditawarkan oleh si alih ini artinya sebenarnya dia juga tidak baik-baik saja kalau dia merasa bahagia dengan dirinya dengan keluarganya dengan orang sekitar mungkin dia gak akan mencari sumber kebahagiaan lain apalagi ini berhubungan dengan orang beda negara apalagi ini berhubungan dengan orang yang tidak pernah ketemuannya lewat video call saja tentu aneh itu nah sehingga bisa saja suripah ini gak bahagia hidupnya selalu diiringi dengan kecemasan kekhawatiran sehingga dia mencoba cari cara untuk meraih kebahagiaan itu dengan cara-cara itu membuat orang lain berharap banyak membuat orang lain menderita dan akhirnya ya mencoba untuk berjuang mendapatkannya dan itu dia senang kalau sudah memperdaya seperti ini menggantung Ali ditolak tapi juga tidak dilepaskan nah ini kan sebenarnya tidak manusiawi sebagai sosok muslimah apalagi berhijab dan air-air ini bercadar mestinya harus bisa menjadi sosok pemaaf temui secara langsung nah itu hanya akan terjadi jika suripah ini memiliki jiri sihat jiwa yaitu bisa berpikir positif terhadap orang lain yaitu si Ali ini kalau pikirannya selalu negatif terus ya bagaimana mungkin akan nyaman ketika ketemu Ali sehingga bisa kelihatan waktu klarifikasi di TV menghindar untuk bertemu ini sudah jelas sebenarnya yang ada kecenderungan ada masalah kesehatan mental itu siapa kalau sehat jiwa ya harus jentel berani menemui orang lain apalagi sedang berkonflik apalagi sedang bermasalah nah dengan tidak maunya suripah ini bertemu dengan Ali dan memberikan kepastian untuk memaafkan atau untuk mengatakan saya benar-benar tidak mau menikah dengan dirimu tentu harus diomongkan secara langsung cuma permasalahannya kan tidak seperti itu tidak mau bertemu tapi menyampaikan ke teman-temannya masih sayang masih cinta masih berharap yang sabar dan sebagainya nah itu kan tentu akan membuat situasinya jadi lebih buruk nah apalagi air-air ini sepertinya Ali ini sudah mulai move on sudah mulai gembira lagi dan ceria lagi dan dia sudah mulai bisa bercanda dengan orang lain dengan cewek lain mungkin saja si Ali ini sudah mulai membuka diri untuk dicintai orang dan mencintai orang lain nah tentu menjadi kepanasan si suripah ini nah sepertinya memang benar-benar tidak nyaman tidak bahagia kalau Ali ini bahagia nah kalau seperti ini apakah kesehatan mentahnya baik seharusnya bahagia ketika Ali ini menemukan cewek lain tinggal mendoakan memaafkan memaafkan katanya ingin lepas tidak tertekan oleh ancaman dari Ali tapi tidak membiarkan Ali bersama dengan cewek lain memulai hubungan dengan cewek lain nah ini kan sama saja dikatakan bahwa dia tidak nyaman ketika orang lain bahagia ini jelas tanda kesehatan mentalnya terganggu kesehatan jiwanya terganggu nah tentu bagi orang terdekat suripah harusnya dibawa psikolog perlu pendampingan perlu support supaya sehat jiwa supaya bisa memaafkan supaya mau bertemu sehingga masalahnya selesai 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 terima